mobil masih terbilang cukup istimewa agak langka di Balai Lelang dan ini dia sudah monitor double din AC sudah digital jadi keren banget sih kalau menurut gue di bagian interior masih oke nih di depan kita ada Toyota Vios G bukan Limo ya ini 1500cc manual transmission tahun 2012 awal-awal Gen 2 ada yang baru masuk nih di lot Balai Lelang operasional ya dari Suzuki, dari Mitsubishi dan juga dari Suzuki 80 juta sih lumayan ya kalau 2021 loh ini kalau kita cek nih di bagian headlamp sih masih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Liguas dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Liguas buat teman-teman jangan lupa cek di deskripsi video ini ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang Liguas dan juga jangan lupa nih teman-teman follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan informasi fit harian terbaru dari Dozo21 oke ada unit-unit apa aja yang menarik kita ikutin aja video Dozo21 ini sampai selesai semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif nih buat teman-teman semua oke teman-teman kita mulai dari mobil yang ada di depan kita nih ini mobil bakalan jadi inceran nih guys ini pernah kita inspeksi karena ada yang pernah mau nitip dan sekarang sudah akan dilelang nih guys di depan kita ini adalah Mitsubishi Xpander Sport 1500cc otomatik transmisi ini tahun 2021 warnanya putih, odometer masih 3000an nih guys grade-nya masih istimewa ya masih A lah kalau di Balai Lelang ini pajak mati di bulan 10-2022 catatannya disini cover spionnya baret dan hanya itu aja STNK ada, BPKB ada, faktur ada dan ini rencana diopen di 190 juta rupiah pernah kita screening dan waktu awal kita screening mobil masih mulus banget ya terus disini karena lama terjemur jadi banyak water spottingnya kena hujan tapi interior masih oke masih bau pabrikan dan untuk kondisi mesin masih cukup oke masih banyak spidol-spidol pabrikannya ya di bagian baut-bautnya atau tanda-tanda pabrikannya headlamp masih oke DRL juga bagian fog lamp masih oke termasuk di bagian sisi depan dan belakang dari mobil ini sisi kiri dan kanan juga masih cukup presisi nah ini kalau emang teman-teman tertarik nih buruan mobil masih terbilang cukup istimewa agak langka di Balai Lelang dan ini diopen di 190 juta rupiah Xpander Sport 1500 cc otomatik transmisi kondisi masih cukup istimewa tahun 2021 buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys berikutnya yang akan masuk di lot untuk di Lelang ini adalah Suzuki R3 di depan kita ini adalah Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2019 odometer udah di Rp89.000an pajak mati di bulan 6 2020 kemarin catetannya plafonnya kotor sarung joknya ini juga kotor ya bempernya ini ada yang penyok mika lampunya ada yang pecah antenanya patah lampu sen di bagian fendernya ini lepas ini diopen di Rp120.000.000 dengan kondisinya memang sudah lama terjemur ya ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian yang harus di repaint lagi terus ada baretan kasar juga nih di bagian sebelah kiri panel pintu belakangnya dan juga sudah mengarat ya ini yang dibilang lepas nih untuk Xpander kayaknya klepnya ada yang patah juga baret di bagian cangkang spionnya sisanya sih agak kusam ya di bagian catnya headlamp sama fog lamp sih masih cukup terus di bagian sisi-sisinya nih nanti masih cukup presisi dan ini kondisinya juga catnya masih bawaan ya masih terbilang kaleng paling ada beberapa yang di sped-sped ya terus ada renggang dan pecah nih nih ini yang harus di repair lagi kondisi di bagian belakangnya sih masih cukup-cukup ya ada dua titik sensor parkir dan di bagian interiornya sih masih kategori cukup velg-nya pun juga masih OEM nih guys bawaan dari R3-nya nah ini nih kalau emang teman-teman lagi nyari mobil keluarga nih ada yang baru masuk nih di lot balai relang ini Suzuki R3 GL manual transmission 2019 nih guys odometer di R89 ribuan menurut gue ya eksteriornya C interior C mesin C pajaknya mati nih sayang di bulan 6 2020 rencana di open di harga 120 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys oke lanjut kita ngecek Baleno guys di depan kita nih ada Suzuki Baleno manual transmission 1400 cc tahun 2017 warna merah ya odometer di R85 ribuan pajak mati di bulan September 2022 BPKB Ready ini guys catetannya disini plafon kotor velgnya sudah gak standar grillnya sudah modifikasi jok sobek pintu depannya ada yang penyok roofnya juga ada yang penyok STNKnya ada nih guys dan disini di open di harga 141.500.000 dengan kondisi katanya sih B ya cuman kita coba langsung screening aja nah ini adalah Baleno manual transmission warna merah dan kondisi merahnya sih udah agak ngusam karena kotor nih guys untuk di grill sudah gak standar ya sudah modifikasi velg juga sudah ala-ala Advan RG sih kayak gini cuman bukan merek Advan ya disini agak celong yang belakang jadi blank kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40%an dan ini untuk bagian headlamp sih masih cukup fog lamp juga terkategori cukup terus kotor nih butuh dicuci poles lagi nih guys ini gue gak megang kuncinya ya ini kotor-kotorannya tuh wah ada kotoran batu nih kayaknya nah terus disini kondisinya sih masih terkategori cukup presisi ya kondisi catnya nih butuh dipoles lagi nih guys lalu kita cek ke sisi belakangnya natanya masih cukup presisi cuman kotor aja nih jadi butuh dicuci poles lagi quarter sama bumper sebelah kiri belakang masih cukup presisi kalau kita cek ke belakang ada dua titik sensor parkir ya terus di bagian stop lampnya sudah di stiker smoke seperti ini tapi sih kondisinya gak ada yang pecah sudah defoker untuk kaca belakang spoiler sama wiper masih oke ada tambahan kamera mundur nih guys tuh keren juga ya kamera mundurnya ada di bagian list tengahnya lalu kalau kita cek di sisi belakangnya sih diffuser masih oke side skirtnya juga masih oke sih masih cukup presisi nih di bagian sebelah kanan untuk nut nutnya kita langsung cek di interior seperti apa oke teman-teman kita cek di bagian interior warna joknya nih trimnya hitam dan ada list merahnya sama termasuk di door trimnya head unitnya sudah monitor double din AC sudah digital jadi keren banget sih kalau menurut gue di bagian interior masih oke nih nah kalau untuk di bagian setir setirnya sih agak-agak sedikit menipis aja sih karena odometer sudah di 85 ribuan tapi kondisi di bagian dashboard masih oke jadi kalau memang teman-teman tertarik langsung aja cek nih interior sih masih terkategori cukup aman oke jadi buat teman-teman yang tertarik ada Suzuki Baleno 1400cc manual transmisi tahun 2017 disini kalau menurut gue ya agak sedikit mepet sih memang sih cuman kalau memang estimasinya teman-teman masuk langsung aja cek harganya 141.500.000 ini pajak sih masih hidup ya cuman langsung aja teman-teman cek di deskripsi video gue ini guys oke next ada Vios ini Gen 2 kita langsung coba screening aja dulu di depan kita ada Toyota Vios G bukan limo ya ini 1500cc manual transmisi tahun 2012 awal-awal Gen 2 nih guys odometer udah di 160 ribuan pajak mati di Januari 2021 BPKB-nya ready catatannya plafon kotor bempernya nih agak renggang fog lampnya mati STNK ada nih guys di open di harga 85 juta rupiah kita langsung coba screening aja dulu kalau kita lihat nih sama ya kusam banget headlamp yang sebelah kanan masih cukup yang sebelah kiri agak sedikit mengusam walaupun ini di sticker smoke ya tapi agak sedikit mengusam aja stikernya juga harus dilepas terus di bagian velg sih masih OEM bawaan Toyota Viosnya dan metal seperti ini warnanya kondisi banyak kurang lebih 40-30% kalau dilihat di bagian sisi sebelah kiri ini kusam ya kusam banget sih kalau menurut gue harus di repaint lagi ini kayaknya bekas repair nih guys udah gak presisi tuh ini karena gue gak megang kuncinya temen-temen nanti ngecek harus ngecek nih di bagian depannya lalu kondisi di bagian natatnya sih masih cukup presisi bagian sebelah kiri walaupun catnya udah agak kusam dan ya repairnya agak-agak kurang apik ya nah ini kondisi ke bagian belakang apalagi nih warnanya sudah ngemit banget di bagian quarternya nah kita cek di bagian sisi belakang stop lamp sih ya masih cukup lah ada dua titik sensor parkir di belakang defogger untuk kaca belakangnya cuman ya kondisinya kotor aja nih kotor banget sih kalau menurut gue ya kita cek di sisi bagian sebelah kanannya quarter sama bumper masih cukup presisi natatnya masih cukup presisi catnya yang kurang apik nih interior kayak apa yuk coba kita lihat oke temen-temen di bagian interior joknya masih sarung seperti ini ya jadi harus diperbaiki sedikit nih sarungnya agak sedikit lecek-lecek door trim masih oke sih bagian konsol tengah apa adanya ya jadi mobilnya juga udah cukup 2012 udah agak lama head unit belum monitor double din nah di bagian setir kalau kita lihat sih sudah di cover seperti ini nah untuk di bagian dashboard sih ya masih cukup ya ini mobil tahun 2012 kondisi di bagian interiornya menurut gue C aja nih ini arah ke bagian depan kusam ya bumpernya juga renggang nih nih yang bagian renggang di bagian sini terus ini agak sedikit gak presisi nih ini temen-temen harus ngecek nih di bagian depan tuh tuh agak sedikit keriting oke nih buat temen-temen yang coba nyari sedan nih 80 jutaan di depan kita nih ada Toyota Vios tipe G manual transmission 2012 gen 2 nih guys pajaknya sayang mati ya BPKB nya tapi ready di open di 85 juta rupiah kalau emang temen-temen estimasinya masuk langsung aja cek di deskripsi video gue nih guys oke ini ada mobil operasional ya dari Suzuki dari Mitsubishi dan juga dari Suzuki lagi jadi ada Suzuki Carry tipe lama ada Neo Carry dan juga ada L300 kita langsung coba screening aja di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup nih 2018 nih guys dengan odometer 41 ribuan pajak mati di bulan Januari 2023 catatannya pelafon kotor wipernya patah sainnya mati mika lampunya retak STNK ada BPKB ada cuman kirinya temen-temen langsung cek aja di balai lerang ini dia open di 80 juta 500 ini kita screening aja ya kalau menurut gue eksteriornya kusam ya kurang interiornya ya bekas operasional menurut gue kurang dan mesinnya terkategori C cuman harus dimaintain lagi ini temen-temen bisa lihat ya velgnya kondisi banyak banyak oplosan ada yang memang masih tebal ada yang enggak bagnya juga walaupun bag yang mega carry tapi kondisinya sudah kusam banget dan sudah banyak karat-karat nih walaupun belum ada yang kropos tapi ya apa adanya seperti ini 2018 headlamp yang kanan masih bening yang kiri sudah kusam nah ini adalah kondisi sisi bagian sebelah kanan jadi kalau emang temen-temen tertarik dengan pick up ini 80 jutaan ada carry pick up 2018 odometer 41 ribuan pajak masih hidup sampai tahun depan nih guys di open di 80 juta 500 nah ini biasanya banyak yang nyari cuman di depan kita ini box ya ini adalah L300 nih guys langsung aja kita cek di depan kita ada cold diesel L300 box 2020 odometer masih 5 ribuan nih guys pajak mati di bulan Desember 2022 catatannya plafon kotor handle kaca pecah rusak ya lampu sen sebelah kiri mati pintu kiri atas patah kabin X repair nih guys pintu depan kiri X repair STNK ada BPKB ada faktur ada SPH juga ada ini atas nama PT berarti guys ini dengan di open di harga 135 juta rupiah L300 box 2020 ini catatannya agak banyak ya kalau dilihat sih secara eksterior sih masih kategori cukup-cukup aja ya teman-teman ya bisa lihat headlamp terus bagian sen ini masih terkategori cukup kondisi ban juga masih aman box juga kondisi aman terus kalau kita lihat nih di bagian dalam nah ini bagian dalam ya apa adanya ya ini masih bawaan pabrikan semua loh ini wah stereo udah seperti ini odometer tuh masih 5 ribuan guys terus ini sayang loh ini lepas aja nih engkolnya ya ini nanti diganti aja sih oh ininya udah doll guys ini adalah bagian bawah belum ada yang kropos lapon juga masih oke ya masih terkategori cukup sih kalau menurut gue nih di interior nah kalau kita lihat kondisi bagian boxnya masih oke masih kokoh banget ya gak tau nih 5 ribu emang beneran belum pernah jalan apa gimana ya apa hanya stay aja nih mobil ini terus kondisi bagian sisi sebelah kiri ya masih terbilang oke sih kalau menurut gue ya tuh nah ini kukunci ini bekas cat nih tuh ini bodi udah full ah ini udah ada bekas-bekas kart jadi udah bekas di cat nih guys tuh udah bekas cat semua nih kelihatan dempulannya tapi odometer masih 5 ribu ini temen-temen harus ngecek lagi nih mesinnya ya ini kalau emang temen-temen tertarik ini di depan kita ada L300 box Mitsubishi ya tahun 2020 guys odometer sih katanya masih 5 ribuan masih grade A cuman tadi kita lihat sudah ada banyak lasan ya di bagian bodi jadi temen-temen langsung cek aja di open di harga 135 juta rupiah harganya agak cukup ya kalau menurut gue cuman kalau estimasinya temen-temen masuk langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys berikutnya ini ada New Carry FD atau Flat Deck nih guys di depan kita Suzuki Carry Pickup 2021 dengan odometer 17 ribuan pajak mati di bulan 6 2022 plafon kotor vendornya penyok all body baret gear nggak ada STNK ada BPKB ada faktur ada di open di 80 juta rupiah 80 juta sih lumayan ya kalau 2021 loh ini kalau kita cek nih di bagian headlamp sih masih oke di bagian A ini di bagian depan nih sayang nih sudah penyok tapi masih bisa dibetulin sih masih minor jadi nanti harus di ketok magic lah hibaratnya velg sih masih bawaan bannya juga masih cukup apik ya masih sekitar 50-60% nih bannya ini Flat Deck ya jadi masih kebuka ke belakang nih bugnya juga sudah pernah kepakai tapi belum ada kropos interior nah interior sih yang ini FD biasa ya nggak ada AC-nya tapi sudah ada heat unit masih ada APAR-nya guys jadi nggak usah khawatir CG3 masih ada tools juga masih ada ya interior sih masih cukup oke walaupun butuh di touch-up lagi butuh dibersihin lagi ini sisi bagian sebelah kirinya ada beberapa baretan tapi penyok-penyoknya sih nggak terlalu berarti hanya baretan-baretan kasar ini kalau memang teman-teman estimasi masuk nih Suzuki Carry FD 2021 nih atau Flat Deck yang standar guys ini harganya sih biasanya Rp160 juta kalau barunya ya ya harga Rp80 juta sih kalau menurut gue masih cukup worth it jadi kalau memang estimasinya teman-teman masuk dengan perapian dan segala macam langsung aja cek di deskripsi video gue ini Suzuki Carry Pickup Rp80 juta pas jadi buat teman-teman yang estimasi masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys oke teman-teman sekian aja nih untuk informasi dari video Dozo21 dari Balai Lelang Legos pada siang kali ini semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua jangan lupa di cek di deskripsi ada informasi lebih lanjutnya dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara men-subscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax